selamat menikmati kita berada di episode 124 apa yang akan kita bicarakan dengan dokter-dokter Jainal Mutakin Sofro ahli ilmu faal manusia dosen fakultas kedokteran kesehatan masyarakat dan keperawatan Universitas Gezah Mada ini kita akan berbicara mengapa kita sering bukan sering, kadang tapi nyatanya ada menemui atlet-atlet yang ketika dalam olahraga maaf meninggal mendadak baik dalam proses maupun setelah selesai beristirahat bablas tidak ada lagi nah kita sapa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok nah dok kita kan kira-kira tiga minggu lalu ya ini di hebohan berita bukan berita memang fakta ada atlet badminton meninggal mendadak di Amongrogo sedang bermain dan ternyata mendadak seketika fenomena apa dok apa yang harus dilakukan supaya ke depan tidak terjadi atau kalau terjadi bisa tertolong gimana dok baik terima kasih jadi sebetulnya berolahraga itu kan mengerahkan seluruh kemampuan yang ada dalam tubuh kita sehingga kita sebetulnya jauh-jauh sebelum melakukan olahraga punya catatan paling tidak bagaimana gambaran elektrokardiogramnya EKG yang kebetulan yang menemukan juga orang Indonesia itu orang Semarang Pak Ainhoven ini pengalaman waktu kami belajar di Institute for Sport on Christ Love Medicine jadi disana itu ada satu institusi yang dibangun Prof ketika ada Olimpiade musim dingin itu yang dinamakan Sport on Christ Love Medicine institutnya jadi tidak hanya kedokteran olahraga tetapi juga kedokteran sirkulasi Prof oke oh olahraga itu sebetulnya satu paket dengan sistem sirkulasi sehingga dengan demikian itu yang selama ini kita hanya kenal ukuran tinggi berat badan tinggi dan berat badan ini bisa dikembangkan lagi menjadi luas permukaan badan Prof jadi dua parameter ini kalau kita gabungkan menurut Dubois ini antropologis dari Perancis itu bisa menentukan oh kalau orang tingginya sekian badannya sekian itu bisa kita ketahui berapa luas permukaan badan dan ini sekaligus bisa untuk menentukan kira-kira kapasitas kerja fisik orang ini berapa ya jadi berdasarkan luas permukaan badan atau lean body square jadi ini satu hanya meter persegi jadi kita tidak perlu menghitung apa itu kulit kita itu persenti enggak jadi kalau kita ada parameter tinggi berat badan kemudian di tengah itu ada yang namanya luas permukaan badan oh itu ada ada metrik untuk konversinya dok nah justru ini menarik itu namanya nomogram nomogram oke nomogram dari dubuis bacanya dubua tentunya nah selama ini kita hanya berputar-putar tinggi berat badan nanti indeks masa tubuhnya berapa gitu atau body mass indeks prof saya kira prof sudah sangat selalu nah sekarang kita harus kembangkan lagi menjadi luas permukaan badan jadi intinya bahwa badan kita itu tidak bisa menerima tekanan atau beban yang tidak sesuai dengan luas badan kita gitu dok persis prof dan yang paling menarik prof kalau ternyata fisikil work capacity kita tidak sesuai dengan luas permukaan badan tadi munculnya proses degeneratif itu akan jadi cepat prof oke makanya saya senang sekali ini ada kabar gembira prof sudah mulai aktif untuk olahraga akuatik khususnya berenang ya itu luar biasa prof sehingga nanti penyebaran oksigen itu bisa merata ini lebih penting lagi nanti lututnya aman prof oke insyaallah jadi memang kita betul-betul negara yang luasnya sedemikian tapi lebih banyak untuk dibangun rumah ya prof padahal yang kita perlukan adalah kita harus memperbanyak kolam renang jadi kembali ke awal tadi prof sebelum kita memberikan tes atau exercise stress test atau EST ini kita rekam dulu elektrokardiogramnya kami pernah tidak menurunkan atlet prof gara-gara dari gambaran ini saja terlihat prof apa yang kita namakan wolf parkinson white syndrome WPW prof WPW artinya apa prof kerja atrium untuk berlanjut ke ventricle dari serambi ke bile itu terlalu cepat prof ini kalau dipaksakan untuk kerja yang berat itu akan sangat berbahaya prof ada lagi prof satu ungkapan atau istilah yang namanya kita interval kita ini bukan kita jadi gambaran elektrokardiogram itu bisa kita terjemahkan jadi antara gelombang T sampai T itu kalau di dalam urutan itu kan ada istilah R R interval prof jadi setiap jantung memompak ke jantung berikutnya itu kok apa prof kita intervalnya itu kok lebih panjang ini yang sangat berbahaya bisa memunculkan bahwa bile itu bisa tidak memompak tetapi menggelepar prof dan inilah yang akhirnya bisa mengakhiri hidup atau kematian seserianya idealnya atlet yang memang apa berat banget seperti badminton atau polisi apa bola apa yang angkat besi itu harusnya dites itu tadi persis itu yang kita namakan EST nah di kita dilakukan gak nah inilah prof nampaknya kok tidak populer yang penting bertanding nanti kalau menang saya beri bonus itu aja prof ya itu memang kurang sehat di capang-capang tertentu itu bahkan bertandingnya itu bukan atas dasar IST itu dasarnya kecepatan juga memilih atlet itu ini kan persoalan kalau di negara mati selalu di tes apa ya prof itu sudah pekerjaan rutin prof jadi minta maaf prof prof tadi menggarisbaik tentang IST jangan sampai diganti dengan TST prof pokoknya tahu sama tahu lah itu apa yang mungkin terjadi pada atlet Cina yang gugur di medan pertempuran di Amongrogo itu kira-kira secara ilmiah kedokteran politik pertanyaan prof sangat bagus sekali saya kira kita perlu kenalkan suatu isilah prof yang namanya POTS prof POTS postural orthostatic tahikardi sindrom prof ada satu semester artinya prof kalau tadi kita minta berbaring lima menit kemudian kita diminta berdiri mendadak selisih denyut jantungnya itu sudah melebihi 30 atau sudah mencapai 120 ini kita perlu sikapi prof lebih-lebih usia masih dalam kondisi pertumbuhan yang sangat cepat itu dinamakan spurt prof itu sistem sirkulasinya pasti tidak ngoyak prof makanya sekali lagi prof kalau kita melihat orang ini bertanding itu harus dipisahkan loh di atas 20 dan di bawah 20 tahun kalau 20 tahun sudah matang betul sistem sirkulasinya itu sehingga nanti minta maaf kalau terjadi postural orthostatik tahikardi sindrom jangankan kok bertanding baru bangun tidur saja sudah seperti orang berlari-lari ini terus terang belum banyak orang ini aware yang menyebabkan itu itu kan sebetulnya kelainan atau tiba-tiba mendadak atau atlet itu kan dilatih ada latihan fisik kenapa itu tiba-tiba muncul atau memang itu karena tidak diketahui sebelumnya sudah ada tapi pelatihnya itu nekat saja melatih atlet inilah perlunya sainsnya mohon maaf kalau kita mau pergi ke hulu jantung bisa memompai itu kan karena masuknya natrium ke dalam otot kemudian nanti natrium masuk kaliumnya ganti keluar dan ingat yang namanya kerja jantung ini luar biasa apalagi kalau sedang bertanding begitu jantung kan kok bertanding orang biasa saja belum satu detik jantung disuruh memompah lagi jadi sebetulnya kita perlu mempunyai rekod rekod catatan sebelum atlet itu bertanding jadi datanya harus lengkap jadi bagaimana atletnya syukur-syukur kita punya rekaman asam laktatnya ini luar biasa jadi kerja keras itu betul-betul didasari oleh data yang bagus saya yakin kalau di negara majus Amerika Jerman saya kira data statistik big data mengenai atlet itu ada semua itu tidak statistik yang dicatat prestasinya berapa kali melipat berapa kali ribut harusnya kan catatan kesihatan itu juga harus rapi saya sendiri pertama kali minta maaf perkenalan dengan ilmu sport medisin tadi itu saya ditanya sama senior saya disana coba tebak ini sudah berapa lama dia berlatih saya tidak bisa menjawab ternyata dari data tadi kita sudah tahu ketekunan bagaimana pola latihannya bahaya atau tidak mengapa disana coach itu dengan dokter olahraga itu hormat betul karena kita yang punya data makanya di negara-negara maju olahraga luar biasa sangat ilmiah dan bahkan jadi industri setelah ilmiah bagus diindustrikan nah itulah partai-nya itu jadi sirkulasi tadi dokter mengatakan sirkulasi sistem sirkulasi darah sistem sirkulasi itu artinya didominasi oleh sirkulasi darah dan oksigen itu dok betul jadi kita tidak bisa melepas antara olahraga dengan sistem sirkulasinya itu macet dimana itu orang yang meninggal di bangun rogo itu dok ini prof saya kira sudah kenal dengan fagus ini pasti yang bermain yang old fagusnya prof old fagus itulah yang nanti memicu bradycardi dan asfiksi prof jantung mestinya memumpah malah menggelepar caluran pernafasannya tercekik prof sudah selesai dan yang paling menarik prof kalau atlet itu diperiksa EST sampai maksimal prof itu pasti kejang-kejang loh prof jadi kalau atlet kita minta untuk melakukan EST sampai batas maksimalnya serta-merta kita minta berbaring itu pasti kakeknya ubah-ubah karena minta maaf di samping refleks itu karena koordinasinya terganggu loh prof karena hipoksia karena kurang oksigen makanya dok saya kalau jurnal check up disuruh di treadmill itu pada tahap tertentu sudah dihentikan kalau diteruskan saya juga tidak kejang di kampus kami sendiri prof teman sejawat ya paham ilmunya tapi tertutup semangat prof ya alhamdulillah kami punya apa ya ketegasan tidak boleh ini diteruskan berhenti meskipun dia kecewa aku bisa kuat kok nah ini bahaya sekali prof ya lebih baik kecewa sekali itu daripada tidak pernah kesewa sama sekali nanti alhamdulillah dan sampai sekarang masih hidup prof alhamdulillah jadi yang menyebabkan itu memicu orang bagus berjalan yang berjalan old bagus itu mungkin dok karena ada wasit ada lawan kemudian ada ada hadiah itu saya kira mendorong itu dok persis makanya tadi prof barangkali prof sudah pernah mengingat-ingat bahwa dalam pertandingan itu kedepankanlah unsur play bermain bermainnya jadi jangan potok jangan memadak piala apalagi peringkat ke delapan dunia ada jaim juga ya wah itu merasa sudah sesek sedikit dipaksai betul prof dan apa dok saran untuk kita dok kita ini kan negara badminton akhir-akhir ini menurun prestasinya untuk memperbaiki jangka panjang tentunya kedokteran olahraga itu harus dibawa masuk ke dalam itu dok di badminton persis tidak hanya itu loh prof kami nitip gizinya juga loh prof ingat loh prof kaguhan koncol dapat ahli gizi latihan-latihan tanpa gizi yang bagus ya minta maaf ya menurut juga dok yang bahkan atlet yang hebat itu kan juga asca tidak mainnya itu kan juga banyak dok karena ketika masyarakat terlalu banyak oksigen di dalam darah itu juga gak baik dok katanya betul prof persis seperti Rudi Hartono itu kan mendadak menggantungkan raket gitu jadi istilah tapering off ini juga perlu di pemandangkan oh tapering off tapering off jadi ya pelahan-lahan jangan langsung mendadak menggantungkan raket atau berhenti dari profesinya harus pelan-pelan sehingga nanti tubuh kembali kepada kondisi yang sesuai gitu ya oke baiklah dok saya ini informasi yang luar biasa tidak saja bermakna bermanfaat untuk atlet tapi orang-orang biasa yang olahraga pun harus memperhatikan apa yang ditausiahkan oleh dokter Jainal ini terima kasih dok saya juga akan memperhatikan itu jadi tidak boleh tiba-tiba persis kalau habis goes pun ya tidak boleh tiba-tiba duduk setelah goes duduk ada yang mati juga jadi saya selalu menyarankan kepada teman saya jangan pernah mengajak goes orang pokoknya berangkat ya berangkat saja karena khawatir kalau diajak pas mati kita ketemu lagi kita dalam kondisi yang saling sibuk mudah-mudahan dalam kesimpulan itu kita selalu sehat walafiat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati